Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholiala sa'idina muhammad wa'ala alih sa'idina muhammad Oke kawan, saat ini ya malam ini dini hari ya kurang lebihnya pukul 2 pagi, 2 dini hari Saya berada di Malioboro nih Saya memantau pemandangan baru di Malioboro Yaitu Malioboro yang sudah bebas PKL Atau sudah bebas dari pedagang KK5 Oke kawan, langsung aja ikutin terus ya Ini saya bersama prajurit Keraton Ngayuk Jokarto Hadiningrat Oke kita simak, kita ikuti keseruannya Suasana Malioboro yang baru Kota budaya, kota kenangan Dan juga kota legendaris pelajar dan seniman Dahulu kala, banyak yang nongkrong disini Sekarang sudah sepi Oke ini saya bersama prajurit Keraton Ngayuk Jokarto Hadiningrat Oke kawan simak, lanjut keseruannya ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Subscribe-nya jangan lupa Lanjut kawan, ini lokasi PKL Atau pedagang KK5 Sudah dipindah di teras Malioboro ya Tepatnya juga masih seputar Malioboro Yaitu di selatan Hotel Garuda Atau di utara kantor Kepatihan ya Masih di jalan Malioboro Dan tempatnya mewah sekali Seperti pasar Begitu pedagang KK5 Dipindah di teras Malioboro Namanya ya Di area ini Pengunjung langsung menyerbu Begitu saja Jadi suasana langsung rame ya Gitu kawan Oke kita cermati Suasana di sekitar Oke kawan kita lanjut ya Keseruannya ya Beginilah lokasi Malioboro terkini Ini saya menuju ke arah utara ya Atau ujung Malioboro bagian utara Jalan Pasar Kembang Yang dimana Jalan Pasar Kembang Terkenal dengan Pedagang Kembang Atau pedagang apem Yang dikenal dengan Area Prosti Sustusi Yaitu ada di ujung Malioboro Jalan Pasar Kembang Masuk gang-gang ke arah selatan Oke kawan kita cermati Ini banyak anak muda ya Yang pada gabut Nah dari luar Jawa Seluruh Indonesia Sudah pada ngumpul di Jogja semua Untuk melanjutkan kuliah Tatap muka Atau sekolah tatap muka Dan suasana Rame banget ya Karena ini jam 2 dini hari Jadi sudah agak sepi Dan tempatnya pun sangat Lenggang sekali ya Bisa untuk lari-lari Bisa untuk bermain Apa saja Cuma kalau Asiang dan sampai Sebelum jam 12 malam Disini rame banget ya Rame padat merayap Tempat duduk hampir habis Banyak ditempati oleh Muda Mudi Oke demikian kawan Kita lanjut ya Ini lokasi di pertengahan Ya Di zona 2 Yang dijaga oleh Prajurit Keraton Ngayok Jokarta Ini wajah prajurit Keraton Ngayok Jokarta Diningrat kawan ya Walaupun cuma Literatur Oke coba Saya Pantau itu Bekas Hotel Mutiara ya Hotel Mutiara Yang dulu sangat terkenal Sekarang jadi gelap Kayak gini Kok agak sepi ya Cuma ada 3 kamar itu tadi Yang Nyala lampunya Inilah pemandangannya kawan ya Malioboro Tanpa PKL Atau tanpa Pedagang kaki 5 Jadi toko-tokonya Nampak semuanya Bisa leluasa Tidak terhalangi oleh Pedagang kaki 5 Dan area ini Sudah 100% Steril dari Pedagang kaki 5 Dan pedagang kaki 5 pun Sangat diuntungkan Karena sudah dipindah di Teras Malioboro 1 Dan Teras Malioboro 2 Yang dimana Teras Malioboro 1 Dan Teras Malioboro 2 Bentuknya Seperti Pasar Mewah Hampir Mirip Mall Kayak di depan kita ini ya Itu penampakan Mall Jogja Jadi Relokasi Atau Pemindahan Pedagang kaki 5 Di area Teras 1 Dan Teras 2 Ini Saya anggap Sangat mewah Sekali ya Karena tempatnya Sangat teratur Dan Begitu Buka Begitu Pindah Langsung Diserbu Para Tamu Tamu Wisatawan Ataupun Pengunjung Lokal Dan Domestik Demikian Kawan Oke Kita lanjut Keseruannya Ini Halte Malioboro Untuk Pemberhentian Bis Trans Jogja Ini Jam 2 Dini hari Lebih Masih Ramai Juga Jalan Cuma Ini Di sebelah Kanan Banyak Orang Main Sepeda Yang Udah Bebas Banget Tidak Terhalang Oleh Pedagang Kaki 5 Tidak Terhalang Oleh Hiru Pikunya Pedagang Kaki 5 Dan Juga Tidak Terhalang Oleh Pengamen Ataupun Pedagang Asongan Jadi Suasana Malam Di Malioboro Ini Saya Memasuki Zuna 4 Yang Juga Dijaga Oleh Prajurit Keraton Ngayuk Jokarto H Diningrat Yang Berwujud Jumat Literatur Atau Patung Dikatakan Itu Simbol Budaya Jadi Sekuritinya Itu Prajurit Dari Keraton Ngayuk Jogarto Hadiningrat Demikianlah Kawan Di Penampakannya Banyak Orang Bermain Sepeda Jam 2 Dini Hari Kayak Gini Ada Yang Jalan Jalan Ada Yang Main Sepatu Roda Karena Tempatnya Sudah Sangat Luas Sekali Ini Penampakan Bagian Barat Kawan Ya Tepatnya Di Toko Rame Mall Di Toko Rame Mall Jam 2 Dini Hari Jelas Sudah Pada Tutup Semua Gitu Oke Kawan Kita Lanjut Ini Lokasi Pos Penjagaan Dari Prajurit Keraton Ngayuk Jogarto Hati Hati Ngat Oke Saya Lewati Saya Terobos Saja Karena Disini Saya Dimanapun Saya Berjalan Saya Selalu Ditemani Oleh Kuda Besi Saya Yaitu Motor RX King Kesukaan Saya Semenjak Saya SMA Atau Dari Saya SMA Sampai Tuanya Sekini Saya Masih Suka Motor Situasi Raja Jambret Yaitu R Eking 135cc Oke Kawan Cukup Sekian Review Saya Tentang Malioboro Terbaru Atau Terkini Nanti Lain Waktu Masih Saya Update Lagi Tentang Malioboro Terbaru Suasananya Oke Saya Cukupkan Sekian Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Salliara Sayyidina Muhammad Wala Ali Sayyidina Muhammad Assalamualaikum